Intro Perekam dan penyebar video ancam penggal Jokowi akhirnya ditangkap polisi Dikutip dari tribun medan.com, Holda Metro Jaya menangkap seseorang yang diduga merekam dan menyebarkan video HS Tersangka yang mengancam memenggal Kepala Presiden Joko Widodo, Rabu 15 Mai 2019 Ia sudah ditangkap, kata Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kompas Argo Yuwono saat dikonfirmasi kompas.com Penangkapan dilakukan di Bekasi, Jawa Barat, kendati demikian Argo enggan merinci lebih jauh penangkapan tersebut Ditangkap di Bekasi, nanti ya informasi lebih lanjutnya, ujar Argo Polisi mengamankan sejumlah barang bukti saat menangkap Iye, perempuan yang diduga merekam dan menyebarkan video HS 25 tahun Tersangka yang mengancam memenggal Kepala Presiden Joko Widodo Ada beberapa barang bukti yang diamankan, diantaranya kacamata hitam, telpon genggam, masker hitam, kerudung biru, dan tas kuning, kata Argo Iye ditangkap di rumahnya di kawasan Grand Resident City, Bekasi, Jawa Barat, Rabu Siang Ia sudah ditangkap di Bekasi, ujarannya Sementara itu, HS sebelumnya telah ditangkap di perumahan Metro Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 12 Mei 2019, pukul 08.00 HS diduga melontarkan ancaman untuk memenggal Kepala Presiden Joko Widodo saat melakukan aksi demo di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat 10 Mei 2019 siang Aksinya tersebut terekam dalam sebuah video dan tersebar di sosial media Akibat perbuatannya itu, HS dijerat pasal makar, yakni pasal 104 KUHP, dan atau pasal 110 KUHP, pasal 336, dan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!